Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya merubah sistem di PS2 yang berbahasa Jepang teman-teman ya ini berbahasa Jepang ya teman-teman, bukan berbahasa Cina bagaimana caranya merubahnya ke bahasa Inggris teman-teman ya oke, simak videonya sampai selesai, supaya tidak gagal paham nah, jika teman-teman menghidupkan PS2 teman-teman dan kemudian setelah menunggu loading loading di MCBoot dan kemudian masuk ke dalam sistem dan jika sistem teman-teman berbahasa Jepang seperti ini nah, ini cara merubahnya ke bahasa Inggris sangat mudah teman-teman ya ya, perhatikan teman-teman ya, jangan sampai gagal paham disini teman-teman geser ke yang bawah ini teman-teman ya nah, kesini, kemudian disini ada O dan segitiga teman-teman, tekan O setelah itu teman-teman geser ke bawah geser lagi ke bawah geser lagi ke bawah geser lagi ke bawah geser lagi ke bawah nah, bahasa itu yang ini teman-teman yang ini, yang ini bahasa teman-teman kemudian teman-teman tekan O setelah itu teman-teman geser ke samping teman-teman nah, bahasa Inggris yang ini teman-teman nah, ini bahasa Inggris teman-teman kemudian teman-teman tekan O nah, otomatis bahasanya berubah lagi jadi bahasa Inggris teman-teman oke kita kembali teman-teman dengan tekan tombol X maka disini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa inggris teman-teman ya jadi sangat mudah dan sekalian juga waktu itu yang komentarnya juga cara ngecek memory card jadi disini memory card nya sudah saya masukkan ke PS2 saya untuk mengecek memory card teman-teman tinggal masuk ke browser dan di browser ini teman-teman bisa memilih memory card slot 1 atau memory card slot 2 contohnya disini saya memilih memory card slot 1 disini akan muncul sepan punya teman-teman disini ada apa namanya ada sepan grand turismo, mortal kombat, resident evil prince of versia need for speed GTA 3 seperti itu teman-teman bahkan disini teman-teman juga bisa mengkopikan save data nya ke memory card yang kedua teman-teman ya tuh seperti ini saya contohkan dan cara manual juga sebenarnya bisa teman-teman ya untuk mengkopikan save data ke memory kita secara manual secara manual juga bisa jadi buat teman-teman yang punya memory card dan misalkan teman-teman itu punya save data sudah tamat atau gimana misalkan di memory card teman-teman bisa dikopikan ke PS yang ada di rentalan seperti itu teman-teman nah ini kopian nya sudah selesai kita coba cek di memory card yang kedua teman-teman dan untuk save data GTA 3 sudah ada di memory card yang kedua teman-teman ya jadi sangat mudah sekali oke semoga videonya bermanfaat teman-teman nah disini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Inggris teman-teman ya oke buat teman-teman yang mau merubah lagi ke bahasa Jepang tinggal masuk saja ke sistem konfigurasi kemudian di language ini teman-teman tekan O dan geser ke japanis teman-teman ya geser ke japanis dan bahasanya berubah lagi menjadi bahasa Jepang teman-teman oke semoga videonya bermanfaat dan jika videonya memang bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe saya tidak maksa dan oke kita berjumpa lagi di next video see you in the next video selamat menikmati